Usai melaksanakan senam bersama, Jumat pagi pegawai TVRI Stasiun Jambi langsung menuju halaman kantor TVRI Stasiun Jambi untuk mengikuti pembukaan futsal. Lomba futsal dalam rangkaian HUD ke-60 LPP TVRI dan HUD ke-77 Kemerdekaan RI ini dibuka ketua tim pengendali dan administrasi program TVRI Stasiun Jambi, MSASI. 3, 2, 1, silamlah! Pertandingan futsal antara pegawai TVRI Stasiun Jambi ini diikuti 6 tim, yakni tim A, B, C, D, E, dan F. Pertandingan pertama mempertemukan tim C melawan tim B. Jual beli suragan telah terlihat sejak puluh di babak pertama dibunyikan. Pertandingan ini dimenangkan tim C dengan skor 5-2. Ketua Panitia Futsal Internal TVRI Stasiun Jambi, Hambali, mengatakan setiap tim terdiri dari 10 pemain, terdiri dari 5 pemain utama dan 5 pemain cadangan. Pertandingan futsal ini menggunakan sistem keliling atau sistem poin. Untuk harapan futsal TVRI Interren ini yang dilaksanakan antar pegawai TVRI, ini sebenarnya untuk menjalin siratu rahmi. Karena selama ini mungkin sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Nah sekarang pas momennya di hari ulang tahun TVRI, kita adakan futsal Interren. Dan kita juga yang mana nantinya, yang akan menang ini nanti kita akan untuk persiapan di 4TP di Jakarta. Tim yang menang dalam babak penyisian ini akan masuk ke dalam grup A dan grup B untuk melanjutkan pertandingan pada babak semifinal yang diadakan pada 12 Agustus mendatang. Titi, Daniel, TVRI Jambi melaporkan.